Mencintai diri Seberapa besar kamu mencintai dirimu sendiri? Jika kamu dapat mencintai seseorang dengan begitu mudah dan cepat, lalu mengapa kamu kesulitan mencintai dirimu sendiri? Sederhananya, jika kamu saja tak dapat mencintai diri sendiri, lalu mengapa seseorang harus mencintaimu? Kamu melihat ke arah cermin dan mendapati dirimu serba kekurangan. Jerawat, komedo, pek hitam di wajah, badan yang terasa tak ideal. Kamu menilai dirimu tak cantik dan tak pantas untuk dicintai. Kebanyakan orang merasa bahwa badannya sedikit lebih lebar atau terlalu kurus, gigi yang terlihat lebih maju ke depan, hidung yang tidak mancung, bibir yang terlalu tebal, bla 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 bla. Sadarkah, jika penilaian-penilaian seperti itu dapat membuat kita frustasi atau bahkan depresi, penilaian yang dapat membuat kita membenci diri sendiri. Di media sosial, kamu melihat pria dan wanita tampil sangat sempurna, mempesona, serbarupawan. Mereka terlihat sempurna tanpa celah, tanpa kekurangan, dan berpasang-pasangan. Sementara kamu, Hanya seorang diri. Akhirnya, kamu pun mengutuki diri. Ah, betapa jeleknya aku. Bentakmu dalam hati. Kamu juga melihat teman-temanmu berhasil menjuarai berbagai perlombaan. Teman-teman yang berhasil menduduki jabatan penting di organisasi hebat, di sekolah, di kampus. Teman-teman yang mencapai berbagai prestasi membanggakan. Sedangkan kamu, kamu bertanya pada diri, Apa yang telah aku capai? Semakin menjadi-jadi kamu menyesali kekurangan diri. Semua terasa berat. Semua terasa sulit. Mungkin memang beginilah nasibku. Kawan, apapun masalah pada dirimu saat ini, aku sama sekali tidak tahu itu. Yang aku tahu, jika dirimu berpikir seperti apa yang aku tulis tadi, itu sungguh berbahaya bagi kehidupanmu. Aku paham. Aku pun pernah menyesali keadaan diriku. Melihat teman-teman yang selalu berproses ke depan. Melihat orang-orang dengan kehidupannya yang sangat nyaman. Rasanya ada gejolak di hati, menyesal pada diri, dan ingin hidup seperti mereka. Namun, untuk apa aku menyesali diriku berlarut-larut? Bukankah tak akan ada perubahan dan tak ada pengaruhnya, jika aku hanya terus menyesali diriku, tanpa adanya upaya memperbaiki diri. Maka pertama kali aku lakukan adalah, aku mulai belajar mencintai diri sendiri dengan segala kekuranganku, sambil perlahan-lahan aku memperbaiki apa yang dapat aku perbaiki. Terus belajar dan mengembangkan diri. Mempercayai diriku bahwa aku bernilai. Aku memiliki keistimewaan. Aku tak seburuk dan separah yang selama ini dipikirkan. Aku bisa mengubah keadaanku. Jika dia hebat di bidang ini, maka aku hebat di bidang itu. Tak masalah, setiap orang hebat di bidangnya masing-masing. Jika yang kamu lihat pada dirimu hanyalah kekurangan, maka yang kamu temukan pun hanyalah kekurangannya saja, tanpa mampu menemukan kelebihannya. Baiklah, jika wajahmu tak rupawan, maka paling tidak kamu cerdas. Jika hartamu tak banyak, maka paling tidak jadilah berakhlak. Jika otakmu lambat berpikirnya, maka paling tidak perilakumu tak menyakiti orang lain. Selalu berusahalah tutupi kekuranganmu dengan kelebihanmu. Jika memang terasa berat, itu adalah wajar, karena yang terbaik perlu proses dan perjuangan. Kamu selalu punya keunggulan dari orang lain pada bidang yang kamu tekuni di sana. Berhentilah menatap dirimu serba kekurangan. Kamu baik, kamu hebat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan semua kekuranganmu. Aku sama sekali tidak melarangmu untuk menggunakan skincare, menjalani diet agar langsing, atau berolahraga agar dapat tubuh ideal. Tapi, berhentilah melakukan sesuatu atas dasar kamu membenci dirimu sendiri. Lakukanlah karena memang itu baik untukmu, bukan karena kamu menghakimi dirimu buruk. Seberapa besar kamu mencintai diri sendiri adalah tolak ukur mengapa seseorang bisa mencintaimu juga. Jadi sekarang, mulailah belajar mencintai diri sendiri, jangan terus membandingkan dengan orang lain ya. Tidak adil membandingkan kelebihan orang dengan kekurangan diri. Aku sadar, mencintai diri tidak dapat dilakukan secara cepat. Kamu butuh waktu untuk membiasakannya. Tidak mengapa. Mulailah dengan perlahannya. Berdamailah dengan dirimu. Cintai dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!